Halo sekarang kita akan belajar cara menormalkan data same Amos yang pertama membuang outlayer yang kedua membuang indikator 2.1 membuang outlayer kalau masih belum normal kita membuang indikator pokoknya membuang indikator itu alternatif yang ya lumayan berat ya karena indikator itu kan kalau di S2 atau S3 itu kan kita yang menentukan indikatornya kita mengolah indikator terus dengan hati-hati kita mendapatkan indikator dengan hati-hati harus dengan dukungan-dukungan jurnal yang sangat banyak seperti itu terus kemudian yang ketiga adalah menambahkan dekresi width pada hai 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 pada hubungan antara indikator dan Hai variable Hai nah yang pertama ya membuang indikator eh membuang outlayer ini caranya kita klik pada view text kita ingin melihat outlayernya kita klik dulu Oh kalau kita mau melihat hasil ini datanya klik yang berdua klik panah mirah ini kita klik mau kita ternyata RMC nya masih jauh-jauh dari fit ya harusnya fitnya 0,08 dan jamin DF nya juga jauh banget dan harusnya dua ya kurang dari dua atau Hai menurut Hai menurut Hai menurut reino 1998 itu kurang dari dua Hai contoh sama dengan dua menurut item itu 1999 71977 itu lebih kecil atau sama dengan lima bikin lebih besar misalnya juga probability nya harusnya terus lebih besar daripada 0,05 ini masih 0,002 ini masih enggak fit modelnya nah caranya itu membangun toyar itu tadi klik view text terus klik yang namanya ini malah nobis distance nah kita kita hilangkan bisa kita hilangkan satu persatu 82 atau bisa juga kita langsung yang 0,00 ini kita hilangkan seperti itu nah cara menghilangkan itu juga berbahaya ya hati-hati jika kalian menggunakan Excel cara menggunakannya ayo cara menghilangkan outlayer itu gini kalau disini 82 berarti nomor 82 kita gunain SPSS dulu ya kita gunain SPSS berarti nomor 82 nah kita langsung nomor 82 disini kita hilangin kita klik kanan langsung clear seperti itu tetapi kalau kita menggunakan Excel kita tidak boleh 82 kita harusnya 83 loh kok bisa ya bisa karena lihat ini data pertama di Excel itu adalah nomor 2 dimulai dari nomor 2 sedangkan data pertama di SPSS dimulai dari angka 1 karena angka 1 disini di Excel itu adalah dia data-data penjelasan tentang responden IP kp kp indikator indikator eh variable variable kita seperti itu sedangkan dimulainya adalah nomor 2 berarti kalau disini di melenobis dia minta harus dihilangkan nomor 82 kalau di Excel berarti ditambahkan 81 81 83 lah yang harus dihapus Hai nah seperti ini ini kalau di Excel 83 yang ada dihapus kalau di menggunakan SPSS itu 82 sesuai dengan Hai yang ada di Amos ini Hai seperti itu ini penting ini berbahaya banget kalau kalian salah itu bahwa kalian bisa pusing sendiri Hai itu yang pertama jika kalian membuang outlayer itu caranya membuang outlayer nah kemudian Oh ternyata setelah outlayer bar itu masih belum fit juga seperti itu nah caranya membuang indikator Hai membuang indikator tinggal aja misalnya Oh kira-kira yang paling kecil mana yang paling kecil adalah 65 ya 65 kita buang seperti itu kita buang caranya kita kembaliin parahnya disini kemudian kita klik parah kita buang Hai kita buang nah ini itu kan tadi kan lihat ya Hai jutaan saya andu dulu nah coba lihat ini ini adalah regression with nya regression with nya ini ini kan dihapus yang ini jadi disini disini harus ditambahkan regression with bahwa enggak satu dengan Hai tersebut kalau nggak langsung ke kanan hai 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 cek tepustis nah ini kita klik satu nah kalau udah diklik satu misalnya ya kita coba dapdik indah dikasih regression with kalau diran dan nggak bakal bisa maka itu harus diberi regression with nya terus kemudian kemudian nah caranya kalau misalnya Oh ternyata di regression with eh dibuang indikatornya pun juga eh iya betul dibuang indikatornya pun juga masih belum fit nih gimana nah ini nah ini cara yang terakhir cara yang terakhir itu adalah diberi regression with satu lagi Hai jadi ini diberi regression with yang ini juga diberi regression with atau yang ini dan ini seperti itu lebih bisa datanya bisa normal Hai itu itu kira-kira cara untuk menonormalkan data tapi kalian jangan kalian harus istilahnya harus dengan perdoman ya kalian Oh kira-kira Oh saya mau ngilangin indikatornya dulu kadang-kadang Hai kadang-kadang ada data yang Oh dihilangin indikatornya langsung juga bisa kadang-kadang juga harus menggunakan harus dihilangin atau layarnya dulu seperti itu itu kadang-kadang berbeda-beda tapi kalian harus berpedoman pada ini ya misalnya Oh kenapa harus dihilangkan indikatornya dulu Oh menurut hair 1995 harus dihilangkan indikatornya dulu misalnya gitu kan kalau enggak Oh bisa bisa menurut halen menurut halen ini 1996 ini langsung dihilangkan indikatornya enggak perlu outlayernya dulu juga bisa seperti itu Hai itu benar-benar seperti itu dan juga kalian harus istilahnya kalian harus punya perdoman jangan asal Oh Hai asal data saya yang seperti yang mana gitu kita pakai jarang itu enggak kita harus bisa mempertahankan kenapa langkok memakai cara itu seperti itu bisa kalian baca bukunya hair bisa kalian baca bukunya lainnya Witten aku blog bentler Hai halen itu Hai Oke begitulah tiga cara menurut saya kemalkan Amos kalau ada pertanyaan silahkan komen kalau ada suka silahkan like share dan subscribe Oke halo halo sekarang kita akan pelajari tentang pilih input dan randata menggunakan SPSS atau Excel dalam menggunakan dalam menggunakan program semamos nah kita kadang-kadang Hai bingung memilih kita itu pakai randata SPSS atau Excel nah disini saya akan menjelaskan kira-kira kelebihan dan kelemahan menggunakan Excel dan SPSS kita coba di Excel dulu nah bila di Excel kita bisa menggunakan langsung banyak ya kita input langsung banyak bisa pertama kita input data awal terus kemudian data per indikator Hai kemudian ini data untuk per variabel ini data IP terus ini APR ini untuk revisi nya bisa kemudian ini untuk data ini disuntuk data exogen net data ekendogen indogen exogen nah ini kita bisa langsung 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 semuanya tapi kalau di SPSS kita nggak bisa misalnya ini data data karp salah satu variabel ini biasanya ini hanya untuk bisa digunakan untuk variabel aja kita mengisahnya meran Oh variabel exogen indogen ini beda-beda jadi nanti penamanya beda-beda karena disini itu enggak ada Hai seperti itu Hai di sini tidak ada jadi enggak seperti yang tadi ya kalau disini kan bisa bisa banyak itu Hai tapi kelebihan di Hai SPS itu adalah ini lihat Hai ini nomor satunya langsung data dia Hai coba dilihat nomor satunya langsung data tetapi kalau di Excel itu nomor duanya baru data nah inilah yang kenapa kok kadang-kadang orang salah gitu kan salahnya dimana karena bahayanya itu padaran data nanti pada membuang outlayer misalnya Ayo kita coba yang ini kita coba KB Hai kau Hai coba KB Kenapa ini Hai yang kita coba lihat lihat datanya ya bahayanya itu pada membuang outlayer, itu bahaya banget bahaya kalau di Excel nah misalnya ini, kita klik malah nobis di stand pada waktu kita membuang outlayer misalnya ini kita klik ini datanya masih gak normal nah kalau gak normal kita harus membuang outlayer nah ini yang dibuang adalah yang 0 0 ini, kita misalnya mau buang ini 1 dulu, yang 82 ini adalah nomor 82 nah, kalau di SPSS, kalian bisa cari, karena ini mulai nomor 1 nya langsung data kalian cari 82 langsung 82 ini kalian klik kalian clear, bisa tapi, kalau di Excel itu berbahaya jadi ini, tadi ya, tadi 82 ya, 82 kalau di Excel itu bukan 82 tapi 83 logok bisa ya iyalah, nomor 1 nya itu kan penjelasan bukan data responden bukan data responden jadi dia mulai dari nomor 2 nah, maka dari itu pasti harus ditambahkan 1 maka dari itu sulit nah, ini maka dari itu 83 lah yang di di hapus seperti itu pakai yang lain aja nah, ini 83 yang dihapus biar di rate aja gitu jadi ingat kalau yang di Excel itu harus ditambah 1 kalau mau ngapus kalau yang di SPS itu langsung jadi 82 ya klik aja langsung 82 seperti itu itu caranya kenapa kok ada kelebihan dan kelemahan di Excel dan di SPSS dan coba kita jelasin satu persatu ya caranya menormalkan data ini caranya itu bisa satu persatu misalnya 82 dihapus dulu terus kemudian di run lagi hasilnya bagus apa enggak bisa terus tambah lagi kalau masih nggak bagus dihapus juga yang 127 itu cara satu persatu boleh bisa juga langsung juga misalnya ini yang 0 0 0 aja ini ini P1 P2 nya itu 82 127 78 118 130 itu bisa juga nah gitu oke kalau ada pertanyaan itulah kelebihan dan kelemahan menggunakan Excel dan SPSS kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau Anda suka silahkan like share dan subscribe oke oke selamat menikmati